Silahkan Mas Bagus. Ini satu yang saya mau bawa, cepat aja sebentar. Di Inggris, itu ada perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Oke, itu nomor satu. Raja Charles itu gak akan ngutak-ngutik legislasi, kan itu bukan hak dia. Rishi Sunak, Perdana Menteri, itu gak akan bicara tentang doktrin gereja, bisa disambitin telur itu. Kenapa? Vulgar. Jadi di Inggris orang udah sepakat, walaupun saya gak bicara bahwa kita harus meniru ya, karena sub primordial atau tanah dimana sistem kepemerintahan Inggris itu tumbuh, itu beda sama tanah kita. Tapi di Inggris orang tahu, segala sesuatu yang ilegal tidak bisa dilegalkan hanya karena benar. Segala sesuatu yang salah gak bisa dibenarkan hanya karena legal. Masuk gak? Ripet, 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 ripet. Segala... Gitu ya poinnya ya. Kenapa? Karena domain legal dan ilegal itu ranahnya Perdana Menteri dan legislasi. Domain benar atau salah itu ranahnya Raja. Raja Charles. Dia bicara etik disitu. Kadang orang menyangka bahwa di sistem presidensial itu artinya seorang presiden punya kekuasaan ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya memang benar, tapi dalam satu hal yang lain dia juga punya constraint atau batasan yang ganda. Seorang presiden tidak bisa membenarkan segala sesuatu karena hanya itu legal. Dan dia juga tidak bisa melegalkan segala sesuatu hanya karena itu benar secara agama. Poinnya ada disitu. Kalau rakyat gak ngerti bedanya kepala pemerintahan kepala pemerintahan... Ya kita akan terus dibodohi. Terima kasih Mas Bagus.